Lalu bagaimana dampaknya jika Poseidon meledak di salah satu kota pelabuhan penting di Indonesia, yaitu Surabaya? Assalamualaikum semuanya, Rusia merupakan negara dengan keahlian membuat alusista seperti bum nuklir yang sangat mumpuni. Salah satu produk senjata nuklir terbaru Rusia adalah kapal selam tanpa awak. Yang memiliki kode status 6, namun kemudian disebut sebagai Poseidon. Senjata torpedo bertipe siluman ini dikhususkan untuk menyerang pangkalan angkatan laut dan kota-kota pelabuhan terpenting bagi sebuah negara. Tugas utamanya adalah menciptakan tsunami dengan ketinggian mencapai setengah kilometer. Daya ledaknya menurut CIA mencapai 100 megaton, walaupun Rusia mengaku torpedo-nya ini hanya memiliki daya ledak sebesar 2 megaton. Lalu bagaimana dampaknya jika Poseidon meledak di salah satu kota pelabuhan penting di Indonesia, yaitu Surabaya? Berikut ini ilustrasi dan simulasinya menggunakan aplikasi Noemap. Diasumsikan daya ledak Poseidon sebesar 2 megaton, sesuai pengakuan Rusia. Jika Poseidon meledak di sekitar pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan wanggros rata arah angin dominan ke timur, dampak ledakan ternyata cukup destruktif. Tidak hanya menghantam kota Surabaya saja, tapi juga mencapai gresik dan bangkalan. Radius ledakan berat mencakup 23,6 km persegi dengan tekanan 20 PSI, pon per inci kuadrat. Kerusakan dasyat terjadi di wilayah Perak, Sidotopo, Dupak, Gresik, dan Kamal di Pulau Madura. Dampak ledakan sedang dan ringan akan mencapai Sukolilo, Rungkut, Lakarsantri, Sukomulio Gresik, dan Kelayan Bangkalan. Jumlah korban nyawa diperkirakan mencapai 614 ribu jiwa, sedangkan jumlah korban luka mencapai 1,1 juta jiwa. Walaupun tak terkena dampak kerusakan fisik, namun wilayah seperti Sampang dan Pembekasan di Pulau Madura akan mengalami efek radiasi nuklir yang sangat berbahaya bagi manusia, flora, dan fauna. Angka-angka fatalitas ini bisa lebih besar lagi, karena Poseidon juga menimbulkan tsunami, yang tak dianalisis oleh aplikasi Nukmeh. Inti simulasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana bum nuklir berdampak besar bagi terjadinya malapetaka yang dapat memusnahkan kehidupan umat manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.